Dikuncang gempa bumi tektonik Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,5 Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,37 derajat lintang selatan, 130,23 derajat bujur timur Atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 136 km arah barat laut Maluku Tenggara Barat Pada kedalaman 130 km Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya Gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi laut bandar Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut memiliki mekanisme pergerakan naik atau transform Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Saum Laki dengan skala intensitas 5 MMI Artinya getaran dirasakan hampir semua penduduk dan orang tidur banyak terbangun Dan juga dirasakan di daerah Dobo serta Tiakur dengan intensitas guncangan 4 MMI Artinya pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah Di luar oleh beberapa orang Dan Gerabah pecah jendela pintu berderik Dan dinding berbunyi Selain itu dirasakan di daerah Sorong Kaimana Alor Wai Ngapu Wai Jelu Lembata Dengan skala intensitas 3-4 MMI Artinya Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah Dan dirasakan pula di daerah Kairatu Merauke Nabire Tanah Merah Wanena Bakunase Kolhua Sabu Rote Ende Amarasi Selatan Kota Kupang Dengan skala intensitas 2-3 MMI Artinya Getaran dirasakan nyata dalam rumah Rasa getaran seakan-akan truk berlalu Dan juga dirasakan di daerah Ambon dan Piru Dengan intensitas 2 MMI Artinya getaran dirasakan oleh beberapa orang Benda-benda ringan yang digantung terlihat bergoyang Gempa susulan Hingga pukul 4 Terjadi 4 kali aktivitas Dengan magnitudo terbesar 5,5 dan terkecil 4,1 Berdasarkan hasil pemodelan tsunami Gempa bumi dengan magnitudo 7,9 Hari ini tadi Di Baluku Tenggara Barat Provinsi Maluku Menunjukkan adanya potensi tsunami Dengan tingkat ancaman Siaga dan waspada Berdasarkan hasil Pemodelan tsunami Dengan parameter yang diupdate Jadi pertama kali parameternya 7,9 Kemudian Diupdate menjadi 7,5 Tidak menunjukkan adanya potensi tsunami Setelah parameter itu Terupdate 7,5 Namun kami tetap Mewaspadai Potensi tsunami tersebut Sehingga kami Juga melakukan observasi Terhadap kenaikan muka air laut Atau observasi tsunami Berdasarkan observasi 4 tight gates Di sekitar sumber gempa bumi Yaitu di Seira Di Adaut Di Lirang Dan di Larat Tidak menunjukkan Adanya anomali Atau perubahan tinggi muka air laut Yang signifikan Jadi Perubahan yang terjadi Tidak Signifikan Jadi ada perubahan Bukan dicabut Bukan dicabut Bukan dibatalkan Bukan dicabut Tetapi diakhiri Karena terlihat tetap ada Kenaikan muka air laut Hanya tidak signifikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!